Pertama, ada Kota Palembang Kota Palembang merupakan Ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan Kota ini menjadi Terbesar dan terpadat kedua Di Sumatera setelah Kota Medan Serta kelima di Indonesia Setelah Jakarta, Surabaya Bandung, dan Medan Kota ini dan beberapa kabupaten di sekitarnya Yaitu Kabupaten Ogan Ilir Kabupaten Ogan Kumaring Ilir Dan Kabupaten Banglasin Ditingkatkan oleh pemerintah pusat Sebagai kawasan metropolitan Di Indonesia yang disebut dengan Palembang Raya atau Patung Raya Agung Palembang pernah menjadi ibu kota Kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara Yaitu Kedatuan Sriwijaya Yang menguasai Nusantara Dan Semenanjung Malaya Pada abad ke-9 Inilah yang menyebabkan kota ini Juga dijuluk dengan Bumi Sriwijaya Kedua ada Kota Salatiga Pada masa Hindu-Buddha Salatiga telah menjadi daerah istimewa Sebagaimana disebutkan di dalam Prasasti Hampara atau Prasasti Pelumpungan Prasasti ini berangkat tahun 672 Sangka Atau 750 Masehi Dan ditulis dengan menggunakan Huruf Jawa Kuno dan Bahasa Sansekerta Menurut Karto Admaja Chandra Sengkala Di dalam Prasasti tersebut Menuju hari Jumat Tanggal 31 Asada Atau 24 Juli 750 Masehi Yang ketiga Ada Kota Kediri Pendirian Kota Kediri Disebutkan di dalam Prasasti Kuak Yang ditemukan di Desa Ngabean Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah Pada tahun 1892 Prasasti ini Berangkat tahun 801 Saka Atau tanggal 27 Juli 879 Masehi Kediri merupakan Kota tertua Yang ada di Jawa Timur Selain itu Kediri juga dikenal Dengan nama Kota Tahu Takwa Yang keempat Ada Kota Magelang Magelang merupakan Kota tertua keempat Di Indonesia Yang lahir pada 11 April 907 Masehi Penentuan usia itu Didasarkan dari Keterangan Prasasti Gilikan Prasasti Po Dan Prasasti Mantiasi Ketiga Prasasti itu Ditulis di atas Lempengan Tembaga Nama Magelang sendiri Sebenarnya bertolak belakang Dari berbagai sumber Yaitu Cerita Rakyat Legenda Dongeng Dan sebagainya Yang kelima Ada Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh Dibangun oleh Sultan Johan Shah Pada 1205 Masehi Saat ini Kota tersebut Telah berumur 813 tahun Dan menjadi Salah satu Kota Islam tertua Yang ada di Asia Tenggara Kota ini Juga mendapatkan Peran penting Dalam penyebaran Islam Ke seluruh wilayah Indonesia Yang menyebabkan juga Disebut dengan Serabi Makkah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!